Empat hari hilang, seorang siswa SMP ditemukan tewas di dalam gorong-gorong depan sekolahnya di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban ditemukan masih mengenakan seragam pramuka lengkap dengan tasnya. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis hingga petugas membongkar gorong-gorong tersebut. Senin sore, warga Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihedeng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, digemparkan oleh penemuan mayat di gorong-gorong depan sekolahnya. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan proses evakuasi yang berjalan dramatis karena petugas harus membongkar gorong-gorong. Mayat korban ditemukan dalam kondisi tubuh terlipat di dalam gorong-gorong dan saat dievakuasi, korban masih mengenakan seragam pramuka dan membuat tas serta buku. Setelah proses identifikasi, korban diketahui bernama Desi Sulistina, 13 tahun, warga Kampung Cihedeng, Laya, Kelurahan Linggarjaya, Kecamatan Mangkubumi, yang tinggal tidak jauh dari sekolah. Ini berawal dari penyelidikan sekolah yang memang mencium bau ya, bau yang juga sangat menyenangkan kemudian mencari sumber bau itu. Karena memang tusak dengan tangan, akhirnya di tengah-tengah itu dibuka-buka-buka dan kecetak ada terlihat kasi manusia. Petugas hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat siswi pelajar ini dan belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban. Sebelumnya, keluarga sempat melaporkan ke Polsek Mangkubumi terkait hilangnya korban sejak hari Kamis pekan lalu. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainews, melaporkan.